Oke, halo semuanya kembali lagi di channelnya Lady Ansasa Putra Baik teman-teman, saya sudah lama ya gak upload video khususnya di channel ini Mungkin udah kurang lebih satu bulanan Karena memang ada kesibukan Ya, jadi baru menyempatkan hari ini untuk buat video lagi Oke, jadi teman-teman pada hari ini saya akan membahas Terkait, sebenarnya terkait tes rekrutmen BUMN ya Yang ada di Indonesia Oke, teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh Bagi yang baru datang ke channel ini Perkenalkan, saya Lady Ansasa Putra Saya bekerja di salah satu BUMN di Indonesia Dan pada kali ini Saya akan meng-share tentang pengalaman saya Dalam mengikuti tes rekrutmen BUMN Serta bagaimana prosesnya Bagi teman-teman semua yang baru gabung Silahkan subscribe channel ini Silahkan klik tombol like Serta komen apabila ada yang belum jelas di video kali ini Oke, jadi langsung saja Sebenarnya Apa aja sih tes BUMN? Apakah sama atau enggak? Nah, jadi ada beberapa BUMN Yang sudah saya ikuti Dalam proses rekrutmennya Sudah saya ikuti beberapa kali Di antaranya seperti PT BA Kemudian PLN Indonesia Power Anak usaha dari PLN Kemudian juga Semen Batu Raja Pertamina Ada juga perusahaan Asuransi Sudah lumayan banyak lah Nah, jadi teman-teman sebenarnya Tes BUMN itu seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman Teman-teman harus Memahami terkait pola Terkait pola Yang Pola Terkait pola Dalam proses rekrutmennya Dan tes-tesnya Nah, tes tahap Yang paling pertama Biasanya screening administrasi Kemudian Bagian akademik ya teman-teman Nah, akademik Ataupun kebidangan ya Bagian bidang Bidang kita Misalkan kita di jurusan teknik Yang menanti Ada beberapa soal Atau permasalahan Di bidang teknik ya Saya ingat sekali Terkait tes Yang menjurus ke bidang Masing-masing kita Atau jurusan kita Yaitu tes di Indonesia Power Salah satu anak perusahaan Dari PLN Group Nah, jadi disana Ada Memang tes yang Khususnya di akademik umum Kemudian ada juga akademik yang ke jurusan Lebih mendetail Terkait ke jurusan kita Yang saya ingat itu Kalau Indonesia Power Ada membahas tes terkait Fisika Kemudian ada juga terkait Proses pembakaran Pada boiler Nah, itu hal-hal detail Hal-hal yang Lebih spesifik kepada jurusan kita Nah, tapi pada umumnya Kalau menurut saya pribadi Dari beberapa perusahaan BUMN yang saya ikuti Pola tesnya sama Pola tesnya sama Kemudian juga Soal Dan metode cara mengerjakannya juga sama Jadi saran saya Bagi teman-teman semua Yang ingin mengikuti tes BUMN Rekrutan BUMN Kalian harus Memahami Soalnya satu dulu Misalkan kalian tes di PLN Di bagian pertama sekali Bagian akademik Kalian benar-benar harus Mengerjakannya secara sendiri Dan kalian pelajari Apabila selesai Dari tes rekrutmen tersebut Kalian harus cepat-cepat Segera evaluasi Dan Kalian Kalau bisa sih Kalian apa ya Setelah selesai tes Kalian ingat Dan kalian ringkas Apa aja soalnya Nah, nanti Hal ini Berfungsi Supaya nanti teman-teman Bisa mempelajari kembali Apabila Ada tes-tes Selanjutnya Tapi Sekali lagi Kalian jangan pernah curang Ketika melakukan tes Misalkan kalian tes Kalian curang Bawa HP Searching Nah, itu Itu gak boleh Otomatis kalian udah pasti di blacklist Kalau ketahuan Jadi saran saya Kalian cukup ingat Metodenya apa Kemudian jenis soalnya Seperti apa Deret, angka Atau terkait Persoalan Hitung-hitungan Nah, kalian harus pahami Jenisnya seperti apa Kalau kalian sudah memahami Satu jenis dan satu pola Insya Allah Di Tes BUMN lainnya Kalian pasti akan lulus deh Kalau untuk tahap bagian akademik Karena prosesnya sama Secara umum Pasti sama Saya sudah mengikuti beberapa kali Tes Yang dilaksanakan oleh lembaga Ya, rekrutmen Seperti LPTUI Kemudian JCDC Pol JCDC Polsri Kemudian CDC Unsri Soal-soalnya hampir-hampir sama semua Jadi bagian akademik Ya, mayoritas sama lah Kalau teman-teman Kesulitan Nah, ini lagi Kalau teman-teman kesulitan Alangkah baiknya teman-teman Membeli buku Untuk belajar di Gramedia Jadi saya juga Awalnya seperti itu Ada beberapa soal Yang menurut saya Saya masih belum paham Dan saya yakin Kedepannya Pasti soal-soal seperti ini Akan ketemu Yaitu solusinya Saya datang ke Gramedia Saya cari buku Di Gramedia kan banyak Buku-buku terkait Tes rekrutmen BUMN Ya, hampir sama lah Rata-rata Walaupun di sana Nggak ditulis Misalkan BUMN apa Pertamina PLN PTBA Atau Ya, Antam Dan sebagainya Pada dasarnya Pasti sama Nah, jadi teman-teman Kalau terkait Tes rekrutmen BUMN ini Khususnya bagi teman-teman Yang fresh graduate Jangan pernah Malas Untuk belajar Dan mencari informasi Saya ingat Pertama kali Ketika saya kuliah Saya pertama kali Mengikuti tes rekrutmen Setelah tamat kuliah Ini bisa dibilang Belum-belum tamat ya Karena saya pada saat itu Belum menerima ijasa Tapi memang secara Di perkulian Saya sudah selesai Hanya tinggal menunggu lagi Nah, ada salah satu rekrutmen Perusahaan Perusahaannya ini Bukan di tempat saya Dia di Riau Kalau nggak salah Perusahaannya ini Perusahaan Kertas Yaitu April R-A-P-P Kalau nggak salah namanya itu April ya Perusahaan Kertas Nah, di sana Saya ingat sekali Itu Perusahaan pertama Tanpa sekali tes Perusahaan ya PT ya Di April ya April Kertas ya Di sana saya belajar Terkait Psikotest Hitung-hitungan Ya, pada dasarnya Teman-teman Ketika mengerjakan Soal-soal tersebut Teman-teman Harus memahami instruksi Yang disampaikan oleh panitia Karena ada beberapa panitia Yang menyampaikan Instruksinya seperti ini Mengerjakannya seperti ini Karena Setiap soal itu Pasti teman-teman Akan diberikan Contoh terlebih dahulu Cara mengerjakannya Seperti apa Seperti itu Nah, itu cerita saya Pertama kali ya Ikut tes Offline ya Dan saya ingat betul Di tes pertama sekali itu Saya Alhamdulillah Untuk tes Akademik Dan psikotestnya Saya lulus Ya, karena memang Yang perlu diperhatikan Kita harus memahami Instruksi Dan memahami soal Kalau kita memahami instruksi Dan soal Mudah-mudahan kita Insya Allah Nggak ada kesusahan lah ya Untuk mengerjakan akademik Maupun Psikotest ya Dan sekali lagi Jangan curang Kalau di psikotest ya Kalau Panitianya bilang Stop Ya, kalian wajib stop Jangan Kalian lanjut Kenapa Nah, ini Karena saya ingat Di tes pertama kali saya Itu di pabrik kertas tersebut Panitianya udah bilang stop Tapi ternyata Ada peserta Yang masih ngerjain soalnya Jadi Soal ini Soal hitung-hitungannya Yang menjumlah Dari bawah ke atas Nah, itu menjumlah Jadi Si Panitianya bilang stop Dia masih ngerjain Mungkin ada sekitar 30 detik Dia masih ngerjain Nah, ternyata Teman-teman ketahuan Pada saat terakhir Pada saat terakhir Dikumpulin berkasnya Dilihat Enggak Apa ya Enggak ditanya Tau gimana Ini 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 gak sesuai Ini buang Ini buang Ternyata teman-teman Dari sana kelihatan Kalau kita Tetap mengerjakan pada saat Setelah selesai berhenti Ternyata Panitianya tahu Maksimal berapa Yang bisa kita jumlahkan Dengan waktu 2 menit Atau dengan waktu 1 menit Berapa Maksimal yang bisa kita jumlahkan Nah, kalau Toleransinya terlalu besar Misalkan dalam 1 menit Kita bisa mengerjakan 10 Menjumlahkan 10 Misal 10 Ternyata pada saat penjumlah tersebut Punya kita 15 Ya, otomatis bakal ketahuan lah Kenapa? Karena ya Dalam 1 menit Rata-rata Orang itu bisa mengerjakan 10 soal Tapi kita bisa sampai 15 Ternyata berarti kita di sana Tidak mengikuti instruksi Dan hal tersebut Fatal Dan langsung Biasanya langsung di cut Tidak dilanjutkan lagi Ke tahap selanjutnya Seperti itu teman-teman Kemudian kalau untuk Tes-tes BUMN yang lain Ya, seperti Petamina PTBA Alhamdulillah kalau bagian tes awal Administrasi Akademik Semuanya lancar Yang perlu teman-teman Kuasai Yaitu terkait Metode Polanya Seperti apa Kalau teman-teman sudah menguasai Satu bidang Sudah memahami polanya Ya, mudah-mudahan Ya Untuk di tahap awal Teman-teman Tidak usah Pusing lagi lah Karena saya sendiri Kalau di tes Tahap awal-awal Karena memang Sering latihan Dan Latihan dalam artian ini ya Ada rekrutmen Saya ikut Ada rekrutmen Saya ikut Jadi untuk Ngerjain soal-soal Seperti itu Sudah terbiasa Jadi tidak ada kesusahan Bagi teman-teman Yang masih fresh graduate Ingat Cobain aja dulu Tesnya seperti apa Jangan terlalu idealisme Oh Saya jurusan Mesin Saya wajib kerja di mesin Tidak Tidak juga seperti itu Saya harus Jurusan mesin Saya harus kerja di bagian otomotif Ya tidak harus seperti itu juga Yang penting Setiap ada rekrutmen Kita Ya Kita niatkan diri kita Untuk belajar Karena jarang-jarang Ada tempat Pembelajaran gratis ya Kalau kita bisa ngerjain Dan ternyata kita dipanggil Berarti kita lolos Ya Jadi untuk soal-soal Seperti kita lolos Itu salah satu ya Tips dan trik Bagi teman-teman Oke teman-teman semua Kalau untuk Tes BUMN Hampir sama ya Teman-teman bisa cari bukunya Di Gramedia Kalau memang agak kesusahan Saya sih sebenarnya Mau ya Berikan contoh Untuk Ya Saya bikin video ya Tapi sepertinya Sepertinya sudah banyak lah Di Gramedia ya Terkait buku Untuk tes Akademik Untuk BUMN Jadi Saya rasa mungkin Kurang efektif ya Atau memang teman-teman Nantinya Mau saya buatkan video Komen aja di kolom komentar Kalau memang banyak yang request Nanti mungkin Saya bikinkan Ya Video Mungkin beberapa contoh soal Tes Akademik Tips dan triknya Mengerjakan seperti apa Kalau banyak yang komen Minta dibuatkan Mungkin nanti saya buatkan ya Videonya Oke Teman-teman Mungkin itu saja Pengalaman saya Dan tips Bagaimana mengikuti Tes Rekrutmen BUMN Jadi kesimpulannya Tes Rekrutmen BUMN itu Khususnya di bagian akademik Itu pada prinsipnya sama Gak ada bedanya Yang penting teman-teman Memahami Instruksi Dan polanya seperti apa Khususnya di bagian hitung-hitungan Teman-teman harus memahami Terkait pola Karena di hitung-hitungan Biasanya pola Ya Seperti itulah Oke teman-teman Mungkin itu saja Sharing saya Pada video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Yang belum subscribe Silahkan subscribe Terima kasih Sampai berjumpa Di video saya selanjutnya Salam